Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Setelah Bebo main film Hollywood, kini menentu Adisa Pohan main film Bollywood, ditelesaikan tim Redaksi Jurnal dari berbagai sumber. Adisa Pohan, istri dari Ketua Umum Paraterdemokrat, mengunggah video saat bernyanyi dalam sebuah film India. Terlihat Adisa bernyanyi sambil berjoget, ternyata ini sebuah aplikasi yang lagi hits di media. Dalam captionnya, Adisa menuliskan penambah imun, berhayal siang hari jadi pemain film Bollywood. Kocak banget ini aplikasi. Netizen pun ikut berkomentar, kaget aku kirain beneran pernah main film India. Memang, trend di media sosial berubah dengan cepat. Ada saja hal-hal baru yang diikuti oleh para warganet. Misalnya seperti trend menggunakan aplikasi Reface, aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk bertukar wajah dengan artis-artis terkenal. Cara kerjanya adalah menggabungkan foto pengguna dengan potongan scene-scene dalam film maupun musik video. Adisa Pohan pun juga ikut meramaikan trend ini dengan mengunggah editan videonya dengan scene dalam film Bollywood. Dengan membubuhkan emoji tertawa, Adisa Pohan menuliskan captionnya. Siapa sangka, banyak warganet yang sempat tertipu karena mengira Adisa Pohan pernah main film Bollywood. Jadi lucu sih, kalau sebelumnya yang berkuar SBY muncul di film The Tomorrow War selama 2 detik, adegan SBY berselamat itu lalu diperbanyak. Kalau sambil disertai back sound dari salah satu lagu yang diambil dari album SBY yang terkenal itu. Eh, maksudnya terkenal di kalangan Partai Demokrat dan keluarga JKS saja? Hahaha. Sesekali bolehlah kita ikut tepuk tangan buat kadar Partai Demokrat yang rasanya sudah sampai ke langit ketujuh. Meski di kehidupan nyata tak banyak yang diperbuat SBY setelah tak lagi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Tapi kelakuan menantunya itu loh yang jadi sorotan jadi istri ketum Demokrat Ahaya sempat-sempatnya nge-posting video joget ala-ala film media. Bicara soal bangga, mungkin kadar kebanggaan kadar Demokrat akan lebih banyak ketika misalnya adek-adekan pertempuran dengan alien di bangunan mirip hembalang. Lalu SBY misalnya meminta Ahaya untuk memimpin peperangan dengan menjadikan tokoh yang diperankan oleh Chris Pratt sebagai anak buahnya. Pasti seru itu, karena alien yang digambarkan dalam film ini memang luar biasa jelek, mengerikan, dan punya naluri membunuh yang luar biasa kejamnya. Jadi, bagaimana menurut jurnalister soal tampilannya Pepo dan Anissa Pohan dalam film Hollywood dan parodi film India? Melihat pribadi Anissa Pohan saya berkesimpulan wajar jika Ahaya tidak menjadi sosok pemimpin yang hebat. Wajar jika Ahaya kalah di Pilkada DKI Jakarta. Tidak bisa maju di Pilpres 2019. Tidak dilirik menjadi partai serta gagal mempertahankan jabatan Ketua Umum Demokrat sampai kemudian muncul KLB. Anissa Pohan tidak seperti Ibu Iryana, juga tidak seperti Selvi. Anissa Pohan tipe istri yang manja, baperan, dan sukai kecampur urusan suami. Lahir dari keluarga kaya memang kerap menjadikan seseorang manja. Anissa Pohan juga sempat merambah dunia modal, bintang iklan, dan presenter. Kehidupannya benar-benar glamor. Hal ini yang membuat dia merasa seolah-olah semua keinginannya harus tercapai. Sepertinya tidak sedikit keputusan yang diambil oleh Ahaye, sepertinya tidak sedikit keputusan yang diambil oleh Ahaye adalah atas dasar saran dan masukan Anissa Pohan. Terlihat sekali Ahaye tipe laki-laki yang tidak punya prinsip dan pendirian yang kuat, sampai-sampai harus melibatkan istri dalam karir politiknya. Ketika suaminya semakin dibuli oleh publik, Adissa Pohan keluar untuk melakukan pembelaan. Seolah dirinya hebat dan bisa membela martabat suaminya. Namun, pembelaan Adissa Pohan justru semakin menunjukkan bahwa Ahaye adalah laki-laki manja, sehingga harus dibela oleh istrinya sendiri. Ketika KLB Demokrat memutuskan Muldoko sebagai ketua umum, Adissa Pohan ikut keluar membela diri. Bukannya memperbaiki situasi, Adissa Pohan justru semakin membuat gaduh dan mempermalukan suaminya. Bagaimana menurut Anda? Grecia Poli dan Apriadi Rahayu berhasil menyumbangkan medali emas buat Indonesia. Sebuah perjuangan yang panjang dan berat. Ini sebuah perjuangan dan kemenangan bagi Indonesia. Tapi ini bukan tulisan untuk kanal sport, melainkan kanal politik. Jadi yang akan disarat adalah reaksi elat politik, terutama Partai Demokrat. Yang jadi lucu, karena malah menimbulkan reaksi balik yang negatif dari para Adissa. Juga membuka borok demokrat sendiri. Oke, semua orang punya hak untuk mengucapkan selamat kepada pasangan Grecia Apriani. Terserah juga caranya gimana. Lebai juga bisa, tapi tetap elok lah. Tapi apa yang dilakukan oleh Partai Demokrat justru bikin publik ngakak dan balik mengucap mereka. Pihak Demokrat lewat akun Twitter at Demokrat Underscore TV memberikan ucapan selamat kepada Grecia dan Apriani. Kata-katanya sih biasa saja. Selamat kepada Grecia Poli dan Apriani Rahayu atas dirainya bedali emas ganda putri bulu tangkis di Olimpia de Tokyo 2020. Tapi lihatlah foto Ahaya yang juga diunggah dalam ucapan selamat itu. Satu lagi yang saya temukan, sebuah akun dengan nama adibas underscore id 14 juga mencuitkan ucapan selamat atas nama Ibas. Ini bukan akun resmi Ibas ya. Juga mengunggah foto serupa dari Ibas. Tapi entah kenapa cuitan ini kemudian dihapus. Mungkin sadar bahwa cuitannya akan jadi bulan-bulanan para netizen sehingga jadi takut dan juga menghapus cuitannya. Di bawah ini foto Ibas dan bukti bahwa cuitan itu sudah dihapus. Bagaimana penampilan dua pangeran JKS Ahaya dan Ibas di kedua foto itu? Dan kira-kira kenapa kau malah menewai hujatan dari para netizen? Pasalnya foto Ahaya dan Ibas nampak jauh lebih besar ketimbang foto Grecia dan Apriani. Seakan yang jadi juara dan meraih emas itu Ahaya dan Ibas. Bukannya pasangan Grecia-Apriani. Kelakuan tidak elok ini sudah diprediksi oleh seorang netizen. Netizen pun memberikan reaksi langsung diarahkan ke AdDemokratUnderscoreTV. Ya ampun, segitunya ya nyari perhatian. Sampai tega mengecilkan peran Grecia-Apriani. Lalu membesarkan diri sendiri yang tidak punya peran apapun dalam perjuangan atlet kita meraih medali emas. Para netizen pun rame-rame mengecam cuitan akun AdDemokratUnderscoreTV itu. Aneh dah, politisi gak ada kontribusi apa-apa, tiba-tiba pengen banget foto yang terpampang. Tulis akun AdKeterunanUnderscoreNabi. Hambalang adalah bukti kesuksesan Demokrat memajukan olahraga nasional. Tulis akun AdSepUnderscore06. Bahkan ada pula netizen yang melontarkan cuitan satir. Terima kasih Demokrat dan AHY. In fact, we can thank you enough. Terlalu besar kontribusi kalian untuk medali ini. Cuit akun AdAmargil. Hahaha, iya ya, segede gaban deh. Ada pula beberapa netizen yang kemudian mengedit foto ujapan AHY di atas dengan menghapus atau memotong foto AHY. Sehingga tinggal foto Grecia-Apriani saja. Sadis. Yang paling menohok adalah komentar dari akun addenok underscore ayu. Kamu di mana? Lagi ngapain saat Grecia dan April latihan? Berangkat Olimpiade? Tanding? Tahu-tahu giliran mereka juara? Mak bedunduk muncul dah. Numpang beken gitu amat. Itu kan unggahan dari akun-akun. Selain akun resmi AHY dan IBAS ya. Saya pun mengecek akun mereka masing-masing. Kali ada komentar netizen yang menarik juga. Ternyata baik AHY maupun IBAS tidak mengunggah foto-foto ujapan selamat seperti di atas itu. Mereka memberikan ucapan selamat lewat kata-kata saja. IBAS mencuitkan ucapan selamat dalam bahasa Inggris. Nggak perlu saya kutip ya. Melesah jadi tempat pansos. Sedangkan AHY memberikan ucapan selamat seperti ini. Selamat kepada Grecia Polly dan Apriani Rahayu yang berhasil mendapatkan medali emas di Tokyo Olympic. Mengukir sejarah baru, ganda putri bulu tangkis Indonesia. Terima kasih telah menjadi kebanggaan mengharumkan nama Indonesia. Kita sangat-sangat bangga. Ada aja sih netizen yang iseng menjawab ucapan AHY itu seperti yang saya kutip di akhir tulisan ini. Nah, saya tidak tahu apakah foto ujapan rorak dari AHY dan IBAS itu memang dibuat atas perintah AHY dan IBAS atau segedar kreativitas para kadernya saja. Kalau memang itu adalah kreativitas para kadernya kita jadi tahu gimana buruknya komunikasi publik Partai Demokrat karena kan jadi pelundar yang malah mengundang kecaman para netizen. Tapi kalau memang dibuat atas perintah AHY dan IBAS maka makin tahulah kita segitu parahnya para pangeran Cikias ini mau tampil dengan yang berprestasi orang lain. Yang mensupport atlet itu kan jelas adalah negara di bawah kepemimpinan Prase dan Jokowi yang berjuang ya kedua atlet itu tapi yang mau dapat nama AHY dan IBAS hu 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 luar biasa jadi makin kelihatan kan buruknya gimana? AHY ayo wai BTW kalau AHY mengucapkan selamat kepada Grecia dan Apri berarti AHY juga mengapri prestasi Presiden Jokowi dong selalu dari kura-kura. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!